What? Tunggu 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 Siapa? Panda Maya Berasal dari Indonesia Benarkah ini cuy? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi TK Oke kali ini kita gak nge-react sebuah video musik Begitupun komedi cuy Disini saya mendapatkan video yang benar-benar membuat saya itu apa ya? Gatuh kenapa? Kenapa di umur saya yang sudah 30an ini Menyukai yang namanya sejarah cuy Atau yang berbau-bau mistis gitu cuy Saya gak tau kenapa ya Di umur saya segini baru ingin mendalami atau mempelajari Gatuh kenapa? Disini saya mendapatkan video dari teman-teman kita yang ada di Malaysia Yang mengerimkan saya sebuah link ya Link video ini Ada tiga orang yang mengerimkan saya langsung Katanya ini lagi trending di YouTube Malaysia cuy ya Dan setelah saya buka videonya Saya melihat videonya trending ke tujuh YouTube Malaysia cuy Memang benar cuy ya Disini judul videonya Ya sesuai dengan judulnya Kita akan membahas atau mereview Sebuah video yang berjudul Sumpahan Mahsuri Jujur saya gak mengerti ini Apa maksud dari Sumpahan Mahsuri ini cuy Karena di thumbnailnya sendiri Yang ada disitu tuh Wanita yang ada dalam video ini cuy ya Ini saya ambil dari channel ML Studio ya ML Studios Oke Jadi kalau ingin melihatnya langsung Atau Ingin mencari tahu Kalian bisa langsung ke original videonya Nanti secantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Disini saya cuma ingin membahas Jadi Mohon maaf kalau banyak part-part yang saya Pause Karena saya benar-benar ingin memahami Apa alur Cerita dan apa isi cerita dalam Pembahasan kali ini cuy Oke Kita langsung aja buka lebar-lebar videonya Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel Silahkan aja subscribe Tombol merah yang ada di bawah ini Dan notifikasinya Kalau memang suka dengan channel seperti ini Bisa kirimkan saya video-video yang bisa kita bahas sama-sama cuy ya Bukan sekedar kita mereaksin sebuah video Tapi kita akan mereview video tersebut cuy ya Bisa kirimkan saya linknya Di Social media yang saya punya disini cuy Oke Dan Seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Tung Kalau dengar saja nama Langkawi Ramai orang tahu salah satu cerita yang popular tentang Sumpahan Masuri Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang sejarah ringkas tentang Sumpahan Masuri Oke cerita ini berlaku pada zaman Sultan Abdullah Mukherab Shah Iaitu pada tahun 1200 Tunggu dulu kita baca ini Sultan Abdullah Wow Legend banget cuy ya Udah lama banget ya ternyata 1235 Hijri lah Wow 35 Hijri lah Bapa Masuri iaitu bapanya bernama Pandak Maya Dikatakan berasal dari Indonesia Dan nama ibunya pula adalah Enda Alam Tunggu 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 Siapa Pandak Maya Berasal dari Indonesia Benarkah ini cuy Ini ada hubungan dari Indonesia juga ya Yang dikatakan berketerunan Cina Oke jadi pada awal perkahwinan ini Mereka mendetak di Tongkak Di selatan Thailand Dan kemudiannya mereka berhijrah ke Langkapuri Langkapuri kalau siapa nak tahu Berupakan nama lama bagi Langkawi Jadi dikatakan pada awal perkahwinan ini Oh dulu Langkapuri cuy ya Sekarang udah jadi Langkawi Langkawi Oke oke Selama beberapa tahun Sampailah suatu hari Ketika Pandak Maya sedang berehat Di tepi sawah Dia ternampak kerak nasi Di mana kerak nasi itu telah mengeluar ke bunyi Seolah-olah bayi menangis Jadi dia pun ambil kerak nasi itu Dan dimasukkan sekali ke dalam nasi yang ditanak Dikatakan tak lama selepas itu Isterinya telah pun hamil Dan kemudian lahirlah Masuri Selepas Masuri lahir Dikatakan rezeki keluarga ini semakin murah Di mana Pandak Maya telah menjumpai Sarang burung layang-layang Dan juga rubuk kemenyan Di mana mereka memperdagangkan hasil mereka ini Kepada pedagang-pedagang di Pulau Pinang Jadi dikatakan Memang kelahiran Masuri ini Cukup unik ya Cukup unik karena Kayak seakan-akan dia lahir itu Memang benar-benar ini ya Apa ya Mustahil gitu je ya Oke Dan dia sejak lahir Membawa rezeki gitu Ular itik Jadi menurut kepercayaan orang dahulu Kalau siapa yang terjumpa ular itik ni Kalau dia makan rezeki dia murah Masuri ni dibesarkan dengan penuh agama Adab dan juga adab-adab Melayu lah orang kata Dan dikatakan juga Masuri belajar sirat ketika dia masih kecil sehinggalah ke besar Masuri ni terkenal kerana sifat keperibadiannya dan juga kecatikan ni yang luar biasa Sehingga kan kecatikannya diketahui oleh penghulu Langkawi Sebenarnya penghulu Langkawi ni merupakan wakil daripada Sultan Gedah yang bernama Datuk Perkeman Wan Yaya Kita panggil Wan Yaya Jadi Wan Yaya berniat untuk memperistikan Masuri Tetapi dia halang oleh istrinya Iaitu Wan Mahura Jadi apabila mengatakan Udah punya isteri cuy Tertarik lagi dengan Masuri gitu ya Gimana isterinya enggak ngamuk ya Ok Langkah ini Wan Yaya pun membatalkan hasratnya Kerana dia bimbang tentang kedudukannya dan juga baiknya Pada masa yang sama dia menyuruh anaknya iaitu Wan Darus Untuk memperistirikan Masuri Ok Wan Darus ni dia terkenal juga sebab Dia merupakan salah seorang pahlawan yang Masuri ketika itu Oh anaknya yang disuruh ya Jadi lepas mereka berkahwin Masuri mengandung Dan ketika Masuri sedang sarap hamil Dikatakan ketika itu hubungan baik antara Siam dan juga Gedah tidak baik Jadi Wan Yaya menghimpunkan tentera-tentera yang ragah untuk melawan tentera Siam tersebut Dan salah seorangnya adalah Wan Darus Jadi dengan berat hati Wan Darus meninggalkan isteri Jadi sepanjang ketiadaan suaminya Masuri menetap bersama ibu bapanya Ok 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 ini terlalu cepat cuy ya Jadi yang di Indonesia enggak ngerti kali cuy ya Ini Masuri udah nikah Udah nikah nih cuy ya Dan sementara hamil Oke sementara hamil Dan suaminya ini kan kebetulan dia kayak panglima gitu ya Panglima perang atau perwakilan gitu ya Nah dia ada utusan untuk pergi berperang Makanya Masuri ditinggalkan di rumah Di rumah-rumah orang tuanya atau di rumah mertua Saya enggak tahu cuy Tadinya dia bilang di rumah gitu ya Di rumah orang tuanya Ok Ya Lanjut lah Seorang pekerja itu Dramang Dramang dikatakan berasal dari Indonesia Dia dikenali sebagai seorang yang sangat rajin Amanah dan juga bertanggungjawab Tetapi yang menariknya Tunggu 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 ini Semua hampir laki-laki yang dekat dengan Masuri ini dari Indonesia cuy ya Pertama bapanya Datangnya dari Indonesia Kedua Ini lagi cuy Dramang ni dikenali sebab Dia mempunyai kepakaran Ataupun bakat dalam bersyair Sehinggakan dia ceritakan Hampir setiap malam Ramai orang berhumpul di rumah Di rumah pemasuri Teman-teman tu untuk mendengar Merdunya suara Dramang ini Melihatkan keadaan ini Wan Mahora berasa Kedudukannya sebagai isteri Pembesar langkahwin telah tercabar Dan dia berasa iri hati Dengan kemasyuran keluarga Masurit Dan juga Masuri sendiri Siapa sih? Jadi dikatakan pada suatu hari Dramang berada di rumah Masuri Kerana dia ingin membuat anak Masuri Dan menjaga anak Masuri Namun kesempatan ini Dikunakan oleh Wan Mahora Untuk membuat pithnah Ke atas mereka berdua Dan dia melaporkan perkara ini Kepada tuan ini Ini anda dari Indonesia Yang tadinya itu rajin banget Katanya Dekat dengan Masuri Tapi bukan niat untuk Macam-macam cuy ya Tapi Orang-orang di sekitar Masuri di kampung itu Membuat Kedekatannya ini Jadi fitnah gitu ya Ok Sampai sini mengerti cuy Lanjut Oh suaminya datang ceritanya ya Masuri dan juga Dramang Dramang dikatakan Melarikan diri ke dalam hutan Namun telah ditangkap Dan dibunuh Manakala Masuri pula Telah diikat Ke sebatas pokok Ok jadi Apabila melihatkan keadaan ini Tiba-bapa Masuri Telah melawan Yang laki-laki dari Indonesia Itu dibunuh Cik ya Jadi dia tawarkan Dia punya hatanya Agar Masuri dapat Ditebuskan kembali Namun Telah siapa yang layan Dia punya Pemintaan dia tu Ok jadi Mereka menggunakan tombak Untuk menikah Masuri Oh dibunuh Masurinya cuy Tetapi yang telut dia Tak ada satu pun tombak yang Orang kata luk Dengan badan Masuri tu Ok jadi Sampai satu tahap Apabila Masuri merasakan dirinya Begitu penat Disiksa Dia pun membuka rahsia Yang badannya hanya boleh Dibunuh Dengan hanya menggunakan Keris pusaka keluarganya Ok 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 Disini Ini terlalu cepat sih Cuk ngomongnya cuy Masuri ditangkap Sama laki-laki itu cuy Dan laki-lakinya Sudah mati Udah dibunuh cuy ya Udah dibunuh Dan Masuri ini Nggak bisa dibunuh Dengan tombak tadi cuy Tombak tadi Yang dipergunakan oleh Apa Prajurit-prajurit itu cuy Dan Masuri ini bisa dibunuh Oleh Atau bisa dibunuh Menggunakan Pusaka yang Keluarganya punya Gitu ya Udah benar nggak ni Saya menerangkannya Yang saya tangkap Seperti itu cuy Jadi apabila mereka Menemui Peris itu Mereka pun Melikah Masuri Dengan menggunakan Kudrat yang masih ada Masuri pun telah Membuat sumpahan ini Kedemana Masuri Disini muncul sumpahannya Aku rela matiku Jika benar aku bersalah Namun Jika aku dikhianati Aku haramkan Darahku mengalir Demu ke bumi ini Aku bersumpah Lakawi tidak akan aman Ibarat Padang jarak Padang tukukur Selama tujuh kuturunan Jadi Oke kita baca dulu cuy Jadi Aku rela matiku Jika aku benar Bersalah ya Namun Jika aku dikhianati Oke Aku mengharamkan Darahku mengalir Di muka bumi ini Wow Aku bersumpah Langkawi ini Tidak akan aman Ibarat padang Jarak pandang terkukur Selama tujuh keturunan Wow Ini sumpah perempuan ini Ini biasanya itu Sumpah-sumpah Para wanita itu Menakutkan banget Cik ya Oke Rak padang terkukur Selama tujuh keturunan Jadi disinilah Sumpahan ini telah bermula Jadi dikatakan Ketika sumpahan itu berlaku Ribut telah pun berlaku di situ Dan genap Selepas tujuh hari Masuri meninggalunya Dikatakan tertera siang Telah meninggal Masuri Langkawi Dan mula Menakluki Langkawi Dan dikatakan Wah Yahya telah Dijadikan hamba Dan dipegal Kepalanya Padahal Wan Mahora pula Dan juga wanita-wanita lain Dalam kawi Telah pun diperkosa Dan jadikan hamba Dan terusnya dibunuh Oke udah Udah selesai ya Oke oke Ini Cerita-cerita seperti ini Itu menarik juga Cik ya Tapi saya gak tau Kenapa video ini Ada di trending Youtube Malaysia Cik Apa Di Malaysia sendiri Baru mengetahui Sejarah ini Atau gimana ya Banyak yang nonton Ini udah 400 ribu cuy ya Yang nonton Oke yang terakhir tadi Akhirnya Desa atau Kampung Langkawi itu Diserang ya Diserang habis-habisan Dan Pemimpin Dari Langkawi itu Akhirnya Meninggal ya Dibunuh 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 Dipenggal Tadi Ngomongnya Begitu Dan Kampungnya itu Berantakan banget cuy Perempuan-perempuannya Diperkosa Dan Pokoknya Berantakan banget cuy ya Itu akibat Sumpahan Yang Mahsuri Utarakan Sebelum Meninggal cuy ya Sebelum tanahnya Darahnya Mengalir ke Muka bumi ini cuy Wow Ya ini sangat Menarik banget Karena Jujur aja ya Jujur aja Saya gak Tiba Saya gak tau Ternyata Bapak dari Mahsuri ini Asalnya dari Indonesia Gitu ya Tadi awal-awal Dan Timbulnya fitnah juga Itu berasal Dari laki-laki Yang Katanya berasal Dari Indonesia juga Gitu ya Jadi kalau kalian Punya video-video Yang bisa kita bahas Seperti ini Entah itu horor Entah itu Kalau horor Aduh Ya kalau horor Nanti saya siapkan diri dulu cuy ya Entah itu sejarah Seperti ini Saya suka banget Membahas hal-hal Seperti ini cuy Jadi Kalau kalian punya Cerita-cerita Seperti ini Kalian bisa Komentar di bawah Atau Kirimkan link Yang kalian tahu Entah itu berupa video Entah itu berupa Apa Blog Nggak jadi masalah cuy Kirimkan saja linknya di Instagram saya Atau komentar aja di bawah cuy Oke Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Tentang Sumpahan Masyuri Kali ini Pembahasan Sumpahan Masyuri Kali ini Semoga ini ada Manfaatnya Dan Kita sama-sama Belajar Kalau memang Ada kata-kata Saya yang salah Atau Cara Cara Ngomong saya yang salah Tolong dimaafkan Karena saya juga Manusia biasa Yang tidak luput Dari salah dan dosa Saya Indy Undur diri Thank you next Thank you next Thank you next Bye Bye